untuk mencari lapangan pekerjaan aja susah sedangkan biaya hidup itu setiap hari terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera kembali lagi ya di channel yang sudah lama ya mungkin dengan kesibukan ataupun gimana gitu ya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kebelakang inong mungkin tidak aktif ataupun tidak pernah membalas komen ataupun berkomentar di di channel para sahabat inong ya gimana kabarnya kepada sobat dimanapun anda berada semoga sehat selalu panjang umur dan dimudahkan rezekinya semoga channelnya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-cita selama ini semoga terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin dan di kesempatan hari ini inong sedikit ya bercerita gitu ya bercerita jadi bercerita tentang yang sedang rame-ramenya pada saat ini dibicarakan ada yang saling menjudge gitu ya ada yang saling apa-apa gitu dari pihak antara si ABC gitu ya ya jadi di sini inong ingin bercerita aja itu itu hanya sekedar pendapat inong gitu ya mungkin ya di sini inong tidak menjelekan antara salah satu itu ya jadi di sini inong ingin sedikit berbagi dan bercerita menurut penilaian inong pribadi gitu ya inong tidak menyakut pautkan dengan masalah orang lain masa bodoh lah gitu ya nah jadi apa sih tujuannya gitu ya di sini inong juga akan sedikit tidak akan lama-lama berbicara lah gitu ya yang penting kita ke inti dan fokus apa sih yang akan diceritakan dan apa yang dibicarakan oleh inong nah jadi apa sih kita tuh harus tahu dulu ibarat kata yang sekarang rame-ramenya gitu pilpres gitu ya antara debat-debat gitu kayak gitu ibarat katakan itu untuk opsi untuk mereka gitu ya untuk ya keinginan mereka keinginan dan tujuan mereka masing-masing itu dari ABC itu tapi kan yang diinginkan oleh pihak rakyat itu bukti gitu ya bukan untuk hanya sekedar saya akan menganungkan saya akan membuat ini membuat itu membuat apa dengan intinya cuma hanya satu gitu ya apa satu itu terbukti tidak gitu terhadap rakyat dan akan mengadakan ibarat kata bantuan seperti ini seperti itu sepulah segala macam dibahas gitu ya tuh makan yang satu oleh masyarakat warga negara Indonesia itu apakah tujuan mereka itu memberikan bantuan ataupun ada apa-apa yang dibatkan mesejahterakan rakyatnya gitu mesejahterakan rakyatnya apakah itu akan sampai ke tangan yang berhak menerima gitu apakah mereka tahu emang mereka itu disitu yoh ibarat kata ada gitu loh ada woh ibaratnya pemerintahan yang mengurus seperti itu apakah mereka tahu gitu ya kejadian-kejadian di lapangan terus kejadian ibarat kata yang nyata ibarat kata gitu kebanyakan itu kan kalau sudah toh sampai di pertengahan nah disitulah orang itu bisa menilai apakah sesuai dengan apa yang diutarakan dan apa yang dimaksud gitu ya tidak bakalan nyampe itu terhadap rakyat dan segelintir orang pun itu yang dapat tapi bukan haknya yang menerima dan sekarang juga ini ibarat kata ibarat kata kalau bagi orang kecil itu enggak perlu debat-debat kayak gitu gitu ya debat A B C D E F G sampai Z tapi dengan kenyataan tidak ada gitu tapi yang diinginkan masyarakat Indonesia itu bukti gitu kan apapun yang dibicarakan dan apapun yang diniapkan yang menjadi niat tujuan mereka bukti asal bukti terhadap masyarakat dimudahkan lapangan kerja diturunkan harga-harga sembako ibarat kata itu hanya ibarat kata yang pokok untuk masyarakat kecil mungkin untuk kalangan orang yang kaya raya yang yang berkecukupan yang menengah ke atas itu mereka tidak jadi masalah tapi bagi masyarakat kecil yang mereka yang merasakan dampaknya seperti apa gitu apalagi untuk saat sekarang untuk mencari lapangan pekerjaan aja susah sedangkan biaya hidup itu setiap hari terus berjalan gimana rasanya gitu ya harga makin sini makin naik kebutuhan semakin melonjak sedangkan kita untuk mencari nafkah seribu pun kita itu sulit dan dipersulitnya itu bukan oleh warga negara lain tapi oleh warga negara sendiri gitu jadi dan alangkah baiknya untuk yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya dengan cara di like share comment and subscribe dan tidak lupa juga untuk bunyikan dua kali lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalung inor channel nah kita lanjut lagi itu ya jadi apa sih keinginan masyarakat dan apa sih tujuannya masyarakat dibaca untuk apa sih kita mendukung hanya untuk pepesan kosong gitu ya Emang mereka butuh dukungan dari masyarakat Indonesia dan kita pun warga negara Indonesia berhak memberikan apresiasi apresiasi itu terhadap mereka tapi apa balasannya sampai kita terjadi tos-tosan jadi keributan dan kita balik lagi ke pemikiran kita untungnya apa untuk kita keistimewaannya apa untuk kita gitu mereka yang duduk diatas lah yang menikmati sedangkan kami yang dibawa itu hanya bekerja keras dan tanpa ada apa-apa jadi kita itu ya kita secara logika aja lah ya gitu jadi untuk para sobat inong disini inong ya tetap aja lah gitu ya kalau untuk diri pribadi inong tidak ada perubahan sedikitpun apapun dan sudah berapapun yang dilewati yang dijalani gitu ya bantuan apapun sekecil apapun dan sebesar apapun itu tetap aja kerakyat kecil itu tetap mendapatkannya tidak sesuai dengan apa yang diutarakan oleh mereka-mereka itu apalagi disini debat-debat lagi pada rame gitu ya berbicara anu itu apa ini ya mungkin itulah ibaratnya salah satu trik-trik mereka memang orang berpolitik itu susah untuk ditebak pagi berbicara ini kadang-kadang siang dan sore mereka sudah berubah lagi jadi berpikirlah secara jernih dan kita bermain dengan secara logika kalau tuh emang bisa mesejahterakan rakyatnya warga negara Indonesia ini untuk bagi diri pribadi inong itu tidak butuh omongan tapi buktilah kenyataan yang dibuktikan terhadap masyarakat udah cukup masyarakat tidak akan menuntut banyak dan tidak akan meminta yang lebih daripada kemampuan mereka tapi yang diminta itu hanya satu apa tapi itu yaitu bukti nyata apa yang diinginkan masyarakat dan apa maunya masyarakat karena mereka itu digaji diberi inventaris fasilitas oleh masyarakat tapi sedangkan dibalikan lagi mana kepedulian mereka terhadap masyarakat setelah mereka itu duduk di kursi yang mereka inginkan jadi mungkin ini pembukaan inong lagi membuat konten sedikit bercerita gitu ya ini tujuan apa ibarat kata ini penilaian bagi inong pribadi jadi mohon 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 maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah salah kata dari penyampaian ataupun pembicaraan inong disini inong hanya sekedar konten kreator jadi apa yang inong alami ya inong ceritakan jadi inong disini tidak menjatuh dari salah satu siapapun itu silahkan tapi dengan catatan buktikan terhadap masyarakat dan apa yang keinginan masyarakat karena mereka itu digaji oleh masyarakat dan negara Indonesia jadi tolong ibaratkan buktikan apa keinginan masyarakat mungkin sampai disini dulu inong tidak akan panjang lembar inong akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam ruhai selamat menikmati